Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya dokter hewan isan sumira di channelnya catatan dokter hewan isan sumira sebelumnya mohon maaf karena di ruangan saya sedang ada kunci yang sedang dirawat dan berisik banget karena dia belum di steril juga tapi alhamdulillah kondisinya sudah membaik dan sudah mulai makan dan kayaknya sepertinya siap untuk pulang jadi mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara jeritan-jeritan dari kucing tersebut nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan ini ada sebuah pertanyaan tadi udah beberapa lama dan baru-baru saya ingat pertanyaannya adalah bisa gak sih dok kucing betina itu kena FLITD atau penyakit itu sepipis bisa gak ayo sebelum menengah penjelasannya kita lihat yang mau lewat oke teman-teman FLITD itu rata-rata itu terjadi pada kecincangan tapi sebetulnya apakah betina bisa terkena FLITD atau satu pis jawabannya bisa tapi bijak jala yang ditimbulkan dan tingkat keparahannya tidak sempat di kucing jantan mengapa demikian karena saluran urinary kucing betina itu itu lebih simpel nah dan salurannya itu lebih besar dari awal fisika urinary atau kantok mi sampai menuju ke saluran keluarnya yaitu di vagina nomor divagina atau seterusnya nah itu besar teman-teman jadi aman walaupun misalkan terkenapun ada kejalanan sebiasanya dia ngedan lama gak keluar dan lain-lain lalu misalkan kalau kucing jadi ada darahnya itu bisa terjadi tapi tingkat resiko kematiannya itu lebih rendah dibandingkan jantan yang memiliki sistem urinary lebih kompleks dibandingkan dengan betina oke jadi kalau ditanyakan bisa gak sih terkena penyakit FLUTD atau susah pipis pada betina bisa banget cuma pengobatannya itu lebih simpel dibandingkan dengan jantan dan jarang ada ini karakter sih terkecuali kalau misalkan penumpukan batu atau penumpukan pasir di fisika urinary atau kantok mi itu sudah terlampau banyak biasanya pilihannya adalah kadeter atau operasi dengan cara membuka kantong mi untuk mengeluarkan semua batu dan pasir-pasir yang ada di fisika urinary atau kantok mi itu sendiri oke itu saja penjelasan saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika video ini dirasa bermanfaat untuk kalian semua terima kasih atas dukungannya demikian dari saya sehat-sehat semua kucing yang ada di rumah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax